Halo setulur apa kabar hari ini semoga senantiasa kita mendapatkan kabar yang bahagia diberi kesehatan dan kelancaran Oke bertemu lagi dengan lemoti channel dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang waru ya atau opulasi waru kali ini saya mempunyai bibit waru Jepang yang akan saya opulasi ke waru lokal ya jadi ini adalah waru Jepang yang akan saya ambil tunasnya ya lalu kita opulasi ke waru lokal Oke selamat menyaksikan dan semoga video ini menginspirasi jadi waru Jepang ini dulunya adalah cangkauan dan sudah dicatat akar dan media sendiri saya menggunakan pasir malang halus seperti ini ya ini adalah medianya pasir malang halus dan didukung dengan bubuk slow release untuk menjaga kesuburan dari waru Jepang ini dan saya akan mengambil salah satu baru tunasnya kita pilih ya kita pilih tunas dari waru Jepang ini untuk karakter daun dari waru Jepang adalah warna daun sendiri memiliki warna hijau pekat seperti ini ya Nah ini adalah warna daun waru Jepang yang hijau pekat dan mempunyai tekstur yang sedikit kasar serta di ujung-ujung daun mempunyai gerigi-gerigi kecil seperti ini Oke kita lanjut cek akar dulu untuk akar waru Jepang ini ya Nah ini adalah keadaan akarnya akar dari waru Jepang yang dulu cangkauan dan di program tata akar seperti ini untuk akar tersebut adalah sebuah fondasi ya dari sebuah pohon jadi sebisa mungkin kita tata atau kita program semenjak dini atau sedini mungkin agar menjadi akar yang kokoh dan bisa menopang dengan sempurna serta memenuhi syarat tersebut dan ini adalah waru lokal waru lokal saya ya ini dulunya juga tangkoan sebenarnya untuk waru sendiri merupakan jenis pohon yang mudah sekali hidup bahkan di setek pun saya rasa tidak gampang ya untuk hidup tapi saya memilih menyangkok dari waru ini untuk mendapatkan akar yang keliling lalu saya lanjut program tata akar untuk mendapatkan akar yang sempurna dari sebuah pohon untuk medianya sendiri setelah turun jangkok lalu saya tanam di polybag ini menggunakan pasir sungai pasir sungai sama tanah subur yang saya campur dengan sekam lapuk dan untuk perbandingannya sendiri jadi saya menggunakan perbandingan satu banding satu Oke kita akan melihat kondisi akar dari waru lokal ini kita bersihkan media yang menutupi ya di bagian atas dan ini adalah kondisi akarnya kita lihat sudah keliling ya sudah melingkar tinggal kita lanjut dengan program pembesaran akar nantinya untuk mendapatkan ukuran akar yang maksimal Oke sekarang kita lanjut okulasi waru lokal ini ya dengan waru jebang yang tadi sudah saya persiapkan nah ini adalah entres dari waru Jepang yang tadi saya ambil dari indukannya saya ambil yang kecil seperti ini dan ini sudah memungkinkan untuk kita kolasi ya atau kita sambung ke waru lokal nah pertama-tama kita akan membuka gambium ya dari waru lokal ini kita buka gambium dengan cara melukai batangnya seperti ini jadi kita iris gambiumnya di dua sisi dan di atas kita iris untuk mendapatkan gambium lalu kita buka dari atas kita buka seperti ini pelan-pelan dengan seperti ini sudah kita dapatkan gambiumnya ya lalu kita lanjut dengan membuka gambium dari entres waru Jepangnya kita pangkas miring ya kita pangkas miring seperti ini untuk membuka gambium dari entres waru Jepang ini kita pangkas miring ya kita pangkas miring seperti ini ini juga kita pangkas dua sisi kita pangkas miring seperti ini dengan begitu kita sudah mendapatkan gambium dari entres waru Jepang ini yang kita akan okulasikan ke dalam waru lokal dengan kita memakkas miring seperti ini kita sudah mendapatkan gambiumnya ya yang siap kita okulasi untuk jenis waru sendiri menurut pengalaman saya merupakan pohon yang mudah ya untuk diokulasi untuk tahapan selanjutnya kita tempatkan gambium yang sudah kita lupa tadi seperti ini lalu kita pasang tali dari plastik seperti ini kita tali supaya tidak goyah waktu nanti kita menyeram tanaman ini sebelum sambungan tersebut benar-benar menempel dan menjadi satu dan untuk jenis waru ini menurut pengalaman saya kurang lebih satu bulan sudah bisa menempel ya lalu kita lepas ikatannya tergantung kita menjaga kesuburan dari media tanamnya ya semakin subur mungkin bisa semakin lebih cepat untuk menempel tinggal bagaimana kita menjaga kesuburan dari media tanam tersebut dan sekarang kita melakukan tahapan selanjutnya atau tahapan akhir ya dari proses okulasi waru Jepang ke waru lokal ini kita lakukan sungkup dengan plastik bening seperti ini dengan kita melakukan sungkup untuk menjaga kelembapan dari kedua gambium yang kita lukai tadi supaya tidak menguap lebih banyak dan bisa untuk mempersingkat proses penyembuhan dari luka tadi ya luka sayatan kambium yang kita buat nah ini adalah proses terakhir dari okulasi ini kita lakukan sungkup seperti ini oke setelur ku dengan melakukan sungkup seperti ini berarti proses okulasi sudah selesai tinggal kita menunggu bentar-bentar menyatu ya bekas loka tadi dan kita bisa buka sungkupannya semoga video ini menginspirasi kita semua yang ingin melakukan okulasi waru ya terima kasih dan salam satu hobi terima kasih 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 terima kasih